Ajakan, ajakan Menhafal, Menteri Wak Prabu Gibran, Pak Prabu sebagai Presiden bisa menghadirkan tim yang kuat tim yang bisa menyukseskan segala kebijakan dan program yang beliau sampaikan kepada rakyat selama masa kampanye kita ingin tentunya beliau sukses, memimpin pemerintahan, menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat dan kita juga sangat mengapresiasi pada saat tanggal 14 Februari kemarin setelah pencoblosan malam harinya kita dengarkan bersama pidato atau sambutan beliau yang begitu menyejukkan, begitu simpatik dimana beliau mengatakan perhelatan atau kontestasi pemilu sudah usai saatnya bangsa Indonesia kembali melakukan rekonsiliasi, menatap ke depan karena tujuannya sama, kita ingin Indonesia semakin baik dan merangkul semua jadi disini semacam itu, kita ingin itu terus menjadi kekuatan kita, bangsa kita bangsa yang besar bangsa yang maju, kita ingin tetap bersatu, hukum, dan kita semua fokus pada upaya menghentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, memajukan ikhiri kita dan pada akhirnya kita ingin semua merasakan kemajuan dan kesejahteraan itu kita tidak membicarakan itu, kita tidak membicarakan itu sama sekali karena sekali lagi ini adalah sebuah silaturahim, sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa, antara dua pemerintah besar antara dua putra-putra terbaik bangsa yang menurut saya ini bisa atau harus menjadi contoh yang baik bahwa pada akhirnya semua ingin menirikasihkan dirinya waktu pikiran tenaganya untuk Indonesia semakin baik dan ini sebuah contoh yang luar biasa ditunjukkan oleh Mbak Prabu Sudianto bersama Bapak SBI dan semua yang kita anggap bisa terus berkontribusi pada bangsa kita jangan lupa subscribe ya